Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban sejarah kelas 11, halaman 76 sampai dengan 77, aktivitas 2, kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Tugas, berdasarkan bacaan pada pipa historia di atas, kalian dapat membayangkan bagaimana situasi dan kondisi saat pandemi flu Spanyol selama 1918 sampai 1919 di Indonesia. Silahkan kalian baca terlebih dahulu sejarah wabah flu Spanyol. Petunjuk kerja, buat kelompok diskusi berisi 3 hingga 4 orang. Lakukan perbandingan situasi saat wabah flu Spanyol dan COVID-19 di Indonesia. Tuliskan tabel identifikasi persamaan dan perbedaan dua wabah tersebut buat refleksi terkait wabah di Indonesia. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Langsung saja kita jawab. Tabel identifikasi persamaan dan perbedaan antara pandemi flu Spanyol tahun 1918 sampai 1919 dengan COVID-19 di Indonesia. Aspek penyebaran awal, flu Spanyol berasal dari Kansas, Amerika Serikat. Menyebar melalui mobilisasi tentara dan penduduk ke seluruh dunia termasuk Nusantara. COVID-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok. Menyebar global melalui perjalanan internasional. Korban jiwa, flu Spanyol, 1,5 sampai 4,37 juta jiwa di Pulau Jawa dan Sumatera. COVID-19, jumlah kasus dan kematian COVID-19 terus diperbarui dampak signifikan terhadap populasi dunia. Respon pemerintah, flu Spanyol, Influenza Komisi Hindia Belanda melakukan penelitian ilmiah membentuk Influenza Ordonansi pada 1920. COVID-19, pemerintah Indonesia merespon dengan pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 atau gugus tugas COVID-19. Tindakan penanggulangan, flu Spanyol, penelitian ilmiah pengobatan, pencegahan, dan edukasi melalui Influenza Ordonansi. COVID-19, pembatasan sosial, psikal distancing, lockdown, pengobatan, dan edukasi melalui protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19. Pemberitaan dan edukasi, flu Spanyol, pemerintah Hindia Belanda melakukan penyuluhan dan edukasi dengan mengeluarkan terbitan, kuisioner, dan surat kabar. COVID-19, pemerintah Indonesia melakukan edukasi melalui media masa dan sosial, juga menghadapi penyebaran hoax dan disinformasi. Refleksi terkait pandemi di Indonesia. Saat melihat kedua pandemi tersebut, kita dapat merasakan bahwa meskipun terpisah oleh waktu yang panjang, ada beberapa persamaan dan respons dan dampaknya. Respon pemerintah yang melibatkan penelitian ilmiat, tindakan penanggulangan, dan edukasi terhadap masyarakat telah menjadi langkah umum dan menghadapi wabah. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam skala dan globalisasi pandemi. COVID-19 memiliki dampak global yang lebih besar, dengan penyebaran yang lebih cepat dan luas. Juga keterlibatan teknologi dan media sosial dalam edukasi dan pemberitaan. Penting untuk kita mengambil pembelajaran dari masa lalu, memahami bahwa pandemi adalah fenomena yang dapat terjadi kapan saja. Dan kesiapan serta koordinasi global sangat penting dalam mengatasi tantangan kesehatan masyarakat. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Sampai jumpa di latihan berikutnya.